Islam dan Indonesia sudah menyatu, propaganda busuk Islamofobia adalah musuh. Dengan memanipulasi, mendristorsi, dan mempolitisasi agama. Tahukah kita bahwa tidak ada yang kebetulan dalam setiap isu atau wacana yang sedang berkembang di tengah publik? Isu yang sedang berkembang itu tidaklah bergulir dengan sendirinya. Di belakangnya pasti ada aktor intelektual yang menghidupkan isu tersebut supaya terus berkembang sesuai tujuan. Karena itulah tidak ada satu isu yang berkembang di tengah publik secara original. Melainkan semua itu pasti melalui sistem perencanaan yang sudah direncanakan secara sistematis oleh sang tuan. Dan ini berlaku untuk semua jenis isu yang kerap kali menjadi topik perbincangan semua orang. Mulai dari isu politik, ekonomi, budaya, agama, dan tak terkecuali dengan isu Islamofobia saat ini yang sedang berkembang hangat di tengah masyarakat khususnya umat Islam. Sebagai sesuatu yang muncul secara terencana, sudah tentu kemunculan sebuah isu tersebut bukan tanpa maksud dan tujuan. Tujuan yang paling umum terjadi dalam setiap isu yang berkembang adalah sebagai komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh sang aktor intelektual. Tujuan pesan ini setidaknya adalah untuk satu hal, yakni mempengaruhi dan mengiring opini publik, supaya persepsi publik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang aktor intelektual tersebut. Dalam hal ini, tampaknya itu pulalah yang diinginkan oleh sang aktor wacana Islamofobia yang sedang mengemuka saat ini. Kita sebut saja sang aktor ini dengan sebutan aktor intoleran. Dengan memanfaatkan isu Islamofobia, sang aktor intoleran ini akan selalu menarasikan kebijakan-kebijakan negara sebagai kebijakan zalim yang bisa merugikan umat Islam. Aktor intoleran ini muncul dengan memperpagandakan semua peristiwa tersebut sebagai Islamofobia. Dalam hal ini, aktor intoleran tersebut tujuan akhirnya adalah untuk merusak institusi negara di mata umat Islam. Itulah agenda terselubung aktor intoleran dibalik isu Islamofobia yang sedang mereka gencarkan. Dan atas sebab itu pula mengapa kita perlu membaca isu dan wacana Islamofobia ini secara kritis. Sebab jika kita menelan mentah-mentah isu yang mereka buat tentang Islamofobia, bisa jadi kita akan tergiring ke dalam jebakan yang dibuat oleh mereka. Lagi pula, negeri kita Indonesia jelas tidak fobia terhadap Islam. Indonesia dan Islam sudah saling menyatu dan keduanya tidak saling menebar ancaman. Yang ada, keduanya malah sudah menjadi semacam simbiosis mutualisme yang saling melengkapi antara keduanya. Sejak lama Islam telah mengakui dan menerima Indonesia sebagai rumah bersama yang harus dijaga. Dan sebagai rumah bersama, Indonesia juga sudah sejak lama mendudukan Islam sebagai agama yang ramah yang dapat menyumbang kemajuan bagi Indonesia. Keduanya tidak saling menebar ancaman, karena itu keduanya tidak saling mencurigai maupun menakut-nakuti. Islam tidak pernah menebar ancaman kepada negara. Sebaliknya Islam selalu memberikan sumbangsi kepada negara. Dan begitu juga dengan negara. Negara tidak pernah menebar ancaman maupun api permusuhan. Sebaliknya negara selalu memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Islam. Negara tidak fobia terhadap Islam, dan Islam tidak fobia kepada negara. Mari kita selalu renungkan ini semua. Jika memang negara fobia kepada Islam, mungkin kini kita tidak akan bisa menjalankan kegiatan keagamaan kita dengan aman. Faktanya, kita aman-aman saja menjalankan kegiatan keagamaan kita. Syiar-syiar Islam tersebar di mana-mana, dan negara sedikitpun tak mempermasalahkan atau melarangnya. Tidak ada Islamofobia oleh negara. Sebaliknya, negara selalu mengayomi dan melayani Islam. Wacana kriminalisasi umat Islam yang sering dibungkus dengan isu Islamofobia. Tak lebih dari sekedar propaganda kaum intoleran untuk membenturkan Islam dan negara. Mereka hendak mengadu domba antara umat Islam dengan negara. Dan kemudian mereka akan mengambil keuntungan politis dari itu semua. Sekali lagi, inilah agenda terselubung kaum intoleran kaum perusak Bani Kadrun. Mereka itu licik sekaligus picik. Jangan sampai kita termakan oleh propaganda busuk kaum intoleran ini. Indonesia tidak memusuhi Islam. Islam juga tidak memusuhi Indonesia. Mari kita jaga semua ini dalam ikatan tali temali yang kokoh. Dan jangan sampai terputus akibat propaganda busuk kaum intoleran Bani Kadrun yang bodoh.